Angka kematian akibat COVID-19 kembali memecahkan rekor pada Rabu kemarin dan Jawa Tengah sebagai penyumbang kasus kematian terbanyak yakni 46% dari angka nasional. Sementara di Jakarta, tempat pemakaman khusus COVID-19 pun mengalami lonjakan jumlah jenazah yang dimakamkan. Misalnya di TPU Rorotan, Jakarta Utara, dalam sehari jumlah jenazah yang dimakamkan bisa mencapai 300 jenazah. Informasinya akan disampaikan rekan Naupal Nurosa langsung dari Semarang dan juga ada rekan Febrian Ahmad langsung dari TPU Rorotan, Jakarta Utara. Kita akan menuju ke Naupal. Terlebih dahulu, Naupal, apa sebenarnya permasalahan Jawa Tengah dalam penanganan COVID-19 sehingga angka kematian ini hampir setengah dari angka nasional? Selamat sore, Zaki. Ada juga pemirsa memang betul apa yang Anda sampaikan bahwa saat ini Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi yang menyumbang angka kematian akibat kasus COVID-19 terbanyak. Dan apabila berbicara mengenai penyebabnya, ada beberapa hal yang memang menjadi penyebab dari tingginya angka kematian penyebab COVID-19 untuk di Jawa Tengah ini. Dan penyebab ini juga saling berkaitan satu sama lain seperti membentuk efek domino seperti itu. Dan apabila kita mencermati apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Jawa Tengah atau PAEI Jateng Sayono, maka didapati bahwa kenaikan kasus COVID-19 di Jawa Tengah ini mulai terjadi penambahan sejak pasca mudik lebaran. Kemudian jumlahnya terus meningkat dan hal ini juga diperparah dengan adanya mutasi COVID-19. Dua hal ini menjadi faktor kombinasi yang menyebabkan akhirnya angka pasien COVID-19 meningkat apabila kita melihat juga di kunjungan rumah sakit pasien untuk COVID-19 ini juga mengalami peningkatan dan juga ke sejumlah fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini juga diperparah dengan adanya pihak-pihak yang masih abai terhadap protokol kesehatan sehingga bertambah lagi untuk pasien COVID-19 ini untuk yang mengunjungi fasilitas kesehatan dan akhirnya fasilitas kesehatan ini sendiri juga akhirnya menjadi kewalahan dan seharusnya fasilitas kesehatan yang menjadi tumpuan ini justru para tenaga kesehatannya juga mengalami atau terpapar COVID-19 sehingga kondisinya seperti yang saat ini terjadi di mana Jawa Tengah mengalami angka kematian akibat kasus COVID-19 yang tertinggi bahkan hingga hampir 50% dari jumlah kematian akibat COVID-19 di nasional atau di Indonesia. Zakia Noval, kemudian bagaimana dengan proses pemakaman yang dilakukan apa kendala yang dihadapi petugas? Seiring dengan tingginya angka kematian akibat kasus COVID-19 di Jawa Tengah memang yang sampai saat ini bekerja cukup keras adalah juga pada tim pemakaman seperti halnya di Klaten, Zakia sampai dengan saat ini atau 10 hari terakhir ini untuk tim pemakaman yang ada di Klaten ini sudah memakamkan sebanyak 67 jenazah di mana satu harinya tim pemakaman ini juga bisa memakamkan 3 sampai dengan 4 jenazah meskipun jumlah personil di Klaten ini cukup banyak ada mencapai 370 tenaga namun ternyata untuk kendalanya memang dialami pada saat atau pada aspek keterbatasan alat pengamanan keselamatan protokol pemakaman COVID-19 serta pada ketersediaan armada pendukung mobilitas tim pemulasaran jenazah tidak hanya di Klaten, hal yang sama Zakia juga terjadi di Kabupaten Sleman daerah istimewa Yogyakarta di mana setiap harinya tim pemakaman ini harus memakamkan 3 sampai 4 jenazah juga dan total sudah ada 50 jenazah yang dimakamkan dari 17 kecamatan dari 17 kecamatan ini artinya tim pemakaman yang ada di Sleman ini harus mempunyai mobilitas yang cukup untuk mengambil atau memakamkan jenazah dari kecamatan satu ke kecamatan lainnya dan akhirnya memang ada keterbatasan juga pada aspek kendaraan untuk pengangkut personil dan akhirnya hal ini juga harus mengakibatkan angka pengangkut personil ini kemudian diisi dengan menggunakan kendaraan kepala dinas dari BPBD Sleman yang juga difungsikan untuk mengangkut para personil tim pemakaman ini Demikian Zakiya informasi yang dapat kami sampaikan dari Semarang kembalikan dari studio Baik, terima kasih Noval Nurosa atas informasinya kita akan menunjukkan Febrian Febrian, berapa jenazah yang sudah dimakamkan hari ini di TPU Rorotan? Zakiya menurut informasi dari admin TPU Rorotan setiap harinya selama beberapa terakhir setidaknya lebih dari 150 jenazah dimakamkan di TPU Rorotan untuk hari ini per pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat sudah ada lebih dari 40 jenazah COVID-19 yang dimakamkan namun kami memantau setiap 30 menit sekali ambulans selalu datang untuk dapat membawa jenazah dan juga dimakamkan di TPU Rorotan bahkan selama 30 menit terakhir kami berada di lokasi ini kami sudah menghitung ada sekitar 10 ambulans yang dibawa untuk dapat memakamkan jenazah di TPU Rorotan bahkan peringkatannya juga mencapai 10 kali lipat salah satunya adalah terjadi pada tanggal 3 Juli 2021 dimana pada tanggal tersebut ada sebanyak 392 jenazah yang dimakamkan kalau dibandingkan dengan 1 bulan sebelumnya yakni pada tanggal 8 Juli 2021 jenazah yang dimakamkan hanyalah mencapai 33 jenazah saja artinya 10 kali lipat jenazah peningkatan yang dimakamkan di TPU Rorotan bahkan dengan meningkatnya jenazah yang dimakamkan untuk dapat membantu proses penggalian liang lahat ini bukan hanya dengan tenaga manusia saja namun juga sudah dikerahkan sejumlah alat berat yang digunakan untuk dapat membantu penggalian liang lahat dan juga menutup dari kuburan ataupun liang lahat yang akan ditempatkan pada jenazah setelah itu barulah keluarga yang berada di lokasi ini tidak boleh mendekat namun setelah liang lahat itu keluarga barulah diperbolehkan untuk mendekati kuburan dan juga memberikan doa kepada jenazah yang dimakamkan Zekia Pebrian, jika kasus kematian akibat COVID-19 terus meningkat apakah ada upaya untuk perluasan lahan pemakaman di TPU Rorotan ini? Zekia untuk TPU Rorotan yang diperuntukkan bagi pemakaman adalah totalnya sebanyak 25 hektare namun baru 3 hektare yang digunakan dimana 3 hektare tersebut bisa menampung sekitar sebanyak 7 ribuan jenazah untuk dimakamkan sampai dengan hari ini data terakhir yang kami dapatkan jumlah jenazah yang sudah dimakamkan adalah sekitar 2.500 jenazah artinya kalau selama 6 pekan ke depan jumlah kasus meninggal yang dimakamkan di lokasi ini tidak mendapati penurunan yang begitu signifikan maka TPU Rorotan akan penuh untuk itu pihak dari terkait juga sudah mengatakan bahwa kalau hal itu terjadi akan ada rencana untuk dapat melakukan perluasan dari lahan yang diperuntukkan untuk pemakaman dari jenazah COVID-19 sampai dengan satu pekan belakangan ini sudah ada sejumlah mobil truk yang dikerahkan untuk dapat mengangkut ataupun membuka lahan baru untuk pemakaman di TPU Rorotan sudah ada sebanyak 2.800 meter kubik tanah yang lahat yang sudah dikerahkan atau diangkut dan juga disiapkan untuk menjadi makam tambahan apabila lokasi ini sudah semakin penuh dan juga membutuhkan lahan baru untuk pemakaman dari jenazah COVID-19 demikian Zakyah kembalikan Anda di studio Baik Febrian Ahmad, terima kasih atas laporan Anda dan sebelumnya ada rekan Noval Nurosa Terima kasih teman-teman